Setelah episode kemarin Upin-Ipin opah Kak Ros membuang boneka hantu Masya, tiba-tiba ada Atok Dalang yang sedang mencari ikan. Dia kecapean dan duduk di bawah pohon, tiba-tiba dia melihat Bon Masya terapung. Hah ini apa? Kok ada boneka di sini? Saya bawa pulang aja, saya kasih ke Upin-Ipin biar senang. Akhirnya Atok Dalang pergi.kr rumah Upin-Ipin untuk memberikan boneka Masya. Assalamualaikum, hello, hello, ada orang tidak, hello. Saya taruh di sini saja. Akhirnya boneka Masya ditaruh di meja samping televisi dan Atok Dalang pun pulang. Opah Kak Ros dan Upin-Ipin yang baru saja pulang. Mereka tidak mengetahui kalau boneka Masya kembali di rumahnya. Dan malam pun tiba. Boneka Masya itu dimasukin jin lagi dan berubah menjadi hantu Masya lagi. Hantu Masya utuh kembali berkeliaran di rumah Upin-Ipin di saat semua terlelap tidur. Suara gaduh apalagi itu? Saya kali ini harus berani ke dapur. Kan boneka Masya sudah dibuang di sungai. Itu pasti suara kucing. Uh-oh. Halo, apa ada orang di sini? Kenapa ada puring pecah? Pergi hantu, kenapa kamu bisa di sini lagi? Dan pagi pun tiba. Bangun Upin-Ipin, bangun. Apakah kalian melihat opah? Ada apa Kak Ros dengan opah? Mungkin di kamar mandi lagi buang air besar, Kak? Kamu ini sudah aku cari-cari tapi tidak ada. Ayo kita lihat di CCTV aja Kak Ros. Cepat Kak Kak Ros. Iya Ipin. Gawat Kak Ros, kenapa boneka Masya itu dibawa atok ke sini lagi? Jangan-jangan opah. Kita lihat lagi Kak Ros. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.